Halo sahabat Nova, ternyata ada banyak orang yang salah kapra soal mencuci sayur. Bagaimana sih mencuci sayur yang benar? Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selama masa pandemi COVID-19, kebersihan adalah hal yang mutlak untuk semua barang, tak terkecuali buah dan sayur yang akan kita olah di dapur. Saat berkegiatan, kita juga harus ingat pesan ibu untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, untuk mencuci sayur selama pandemi, ada beberapa cara yang bisa sahabat Nova ikuti. Yang pertama, wortel, kentang, dan sayuran tumbuh dari tanah. Wortel, kentang, ubi merupakan sayuran yang tumbuh dari tanah. Biasanya, sayuran ini perlu digosok dan disikat di bawah air mengalir. Jangan lupa bersihkan dengan jari untuk membersihkan sayuran dari kotoran. Kedua, selada dan sayuran hijau lainnya. Taruh selada dan daun sayuran hijau pada mangkok besar, kemudian rendam sayuran dengan air. Diamkan sebentar, angkat sayuran dalam saringan. Jika daun masih berpasir, bersihkan dan ulangi sayuran dalam mangkok. Gunakan air dingin untuk membersihkan sayuran ya. Yang ketiga, jamur. Beberapa koki tidak membiarkan jamur basah, karena jamur dapat menyerap air seperti spons. Ketika mencuci, cukup ayunkan jamur dengan saringan sehingga air akan jatuh ke bawah. Jika ada gumpalan kotoran yang tersisa, cabut lalu kembali bilas dengan air. Yang keempat, sayuran dan kacang-kacangan. Untuk kacang hijau, asparagus, mentimun, dan anggur, bilas dengan air bertekanan tinggi, lalu gosok dengan tangan. Setelah dibersihkan, biarkan mengering. Yang kelima, sayuran dan buah-buahan yang lembut. Untuk sayur dan buah seperti tomat dan beri, cuci dengan air bertekanan rendah, lalu putar lembut. Pastikan semua sisi bersih terhindar dari kotoran. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru ya. Kesehatan diri sendiri berarti kita ikut menjaga kesehatan orang yang kita cintai. Yuk, terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, sahabat Nova. Apa saja kah 3M itu? Pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergiji serta berolahraga. Yuk, adaptasi kebiasaan baru dengan 3M kapanpun dan dimanapun. Bersama kita lawan COVID-19. Terima kasih telah menonton!